Warga desa Sungai Rambut, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jogung Timur, menggaungkan kembali semangat gotong royong melalui kampanye hijau yang digelar Rabu 29 Maret 2017. Beragam kegiatan digelar untuk menggelarakan kembali gotong royong di tengah masyarakat, utamanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Beragam lomba seperti balap perahu, panjat binang, tarik tambang dan engkang digelar. Tak hanya di Kutipia, kaum perempuan desa dan anak-anak pun turut berlomba. Tak ketinggalan lomba azan dan tartil Al-Quran. Lomba utamanya adalah lomba kebersihan lingkungan RT, guna memperebutkan tropi dan hadiah yang cukup lumayan. Pada hari puncak pelasanaan kampanye hijau, warga desa membacakan deklarasi yang dipimpin oleh Kades Sungai Rambut, Ramli. Deklarasi untuk bertekad kembali membangkitkan semangat gotong royong yang selama ini sudah memudar. Forum tersebut juga dimanfaatkan warga desa untuk menampilkan beragam seni tradisi seperti senandung bojolo dan seni kompang yang merupakan karya asli desa Sungai Rambut. Selain mengkampanyekan semangat gotong royong, pengelolaan sampah menjadi isu penting dalam kampanye ini, termasuk pengelolaan sampah organik menjadi pupuk. Kampanye hijau dengan tema ayo gotong royong ini digagas para pemuda yang tergabung dalam kader hijau desa Sungai Rambut. Didukung oleh Konsorsium Kemala, sebuah lembaga yang peduli pada energi terbarukan. Dari Tanjung Jabung Timur, Willy Bronson melaporkan.